Selain pemerintah, obligasi juga banyak kok diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta loh, gitu. Jadi kalau kalian lihat... Halo, kembali lagi di channel Youtube saya. Saya masih bicara tentang investasi, karena investasi itu penting loh buat kalian, apalagi kalian adalah anak-anak muda, atau mungkin bapak-bapak yang punya uang lebih dan kalian simpan di tabungan. Kali ini, saya akan coba share kepada kalian tentang apa itu raksadana obligasi. Di video sebelumnya, saya sempat berbagi tentang raksadana pasar uang, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di channel saya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita membahas tentang raksadana obligasi, kita bakal cari tahu dulu nih gambaran singkat apa sih sebenarnya obligasi itu. Karena mungkin di antara kalian masih belum begitu familiar dengan kata-kata obligasi. Atau mungkin kalian masih sangat, wah apa sih obligasi, gitu. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang obligasi. Jadi, obligasi itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nominal dan waktu jatuh tempur tertentu. Salah satu produk pasar obligasi yang dikenal umum itu adalah ORI, obligasi retail Indonesia, dan sukuk retail, obligasi retail berbasis syariah. Nah, kedua obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi tenang aja, selain pemerintah, obligasi juga banyak kok diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta loh, gitu. Jadi, kalau kalian lihat, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu banyak banget yang sering menerbitkan obligasi untuk ekspansi perusahaan mereka. Atau mungkin pembukaan cabang perusahaan mereka. Nah, intinya perusahaan itu butuh dana segar untuk mengembangkan perusahaan, makanya perusahaan itu menerbitkan obligasi. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya, bang, kenapa sih perusahaan harus menerbitkan obligasi untuk ekspansi, untuk pengembangan perusahaan, kenapa nggak perusahaan itu pinjam langsung ke bank? Jadi, salah satu alasan kenapa obligasi itu dipilih oleh perusahaan daripada pinjam ke bank, yang paling utama itu bunganya itu lebih rendah. Jadi, kalau kalian melihat bunga obligasi itu tinggi, dari point of view kalian sebagai seorang investor, perlu kalian ketahui, seandainya perusahaan ini pinjam ke bank, dia harus bayar bunga lebih tinggi lagi. Makanya, obligasi adalah salah satu opsi bagi perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaannya dengan modal yang tidak begitu gede bunganya. Seperti itu. Oke, prinsipnya, perusahaan butuh dana untuk ekspansi, menerbitkan obligasi. Jadi, kalian sebagai masyarakat bisa investasi ke situ. Nah, biasanya kalau kalian mau investasi secara langsung, tanpa melalui reksadana, itu butuh dana yang lebih gede. Bisa mungkin di atas 5 juta, kadang di atas 50 juta, beda-beda setiap perusahaan. Nah, dengan adanya reksadana, kalian nggak perlu uang sebanyak itu. Karena uang yang akan kalian storekan ke dalam manajer investasi, itu akan digumpulkan jadi satu dan dibelikan reksadana. Oke, gambarnya seperti itu. Sebenarnya, apa sih reksadana obligasi? Jadi, reksadana obligasi itu adalah reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada surat utang atau obligasi. Ketika kamu membeli reksadana obligasi, sebagian besar, dana masyarakat yang terkumpul akan dibelikan surat utang jangka panjang atau obligasi oleh manajer investasi reksadana yang kalian pilih. Nah, reksadana obligasi ini adalah nilai minimum yang harus dialokasikan ke obligasi. Jadi, bukan berarti ini reksadana obligasi 100% harus dialokasikan ke pembelian obligasi. Nah, enggak. Jadi, manajer investasi itu punya kewajiban minimal 80% dari total akumulasi daleng dekola. Itu harus diinvestasikan ke dalam obligasi. Nah, misalnya dimasukkan ke pasar uang. Seperti itu. Tapi bisa kok 100%. Nah, tapi ada kata-kata minimal. Jadi, enggak harus 100%, tapi patah saya itu 80%. Itu harus dimasukkan ke dalam obligasi. Bicara tentang suatu resiko di obligasi, resikonya tidak tinggi, tapi jantung sedang karena kemungkinan kalian akan rugi atau mungkin kehilangan uang itu di bawah investasi reksadana saham. Seperti itu. Kemungkinan gagalnya atau mungkin turunnya obligasi reksadana, eh maaf, reksadana obligasi, itu karena perusahaan tidak bisa membayar kupon. Jadi, pintar-pintar lah kalian memilih manajer investasi. Jadi, kalian bisa melihat nih, track record atau manajer investasi ini, investasi ke reksadana obligasi mana aja sih? Seperti itu. Oke, gambaran singkatnya seperti itu. Nah, saya ada salah satu contoh reksadana obligasi yang ada di Indonesia. Ini saya dapat dari salah satu platform yang menjual reksadana obligasi. Nah, ini ada macam-macam. Ada Sukor Invest Bond Fund, ABF Indonesia Bond Index Fund. Nah, kalian bisa lihat jenisnya di sini adalah obligasi dan di sebelah kanan itu adalah one day, one month, and three month, year to date, one year, three year, and five year. Nah, itu adalah historical atau pencapaian kinerja reksadana itu dalam rentan waktu satu hari, satu bulan, tiga bulan, tahun berjalan, satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun. Seperti itu. Ini adalah saluran singkat tentang reksadana obligasi. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik, dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Semua informasi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dari kalian sangat berguna untuk channel ini. Oke, kalau ada masukan bisa tulisnya di kolom komentar. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Terima kasih sudah menonton!